Halo semua, kembali lagi di Forgreaves. Di video kali ini saya akan menunjukkan command line tools yang powerful dan populer di kalangan developer dan biasa juga saya pakai. Sebelum melanjutkannya, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jika kalian butuh tutorial video lainnya, bisa kalian komen di bawah. Sekarang kita lanjut saja untuk command line tools-nya, itu adalah Windows Terminal. Kalian bisa download ini dari Windows Store, dengan nama Windows Terminal ya. Di sini juga ada di GitHub, kalau kalian mau download dari GitHub, ada Microsoft Terminal. Bisa di-download di sini, versi stabil, preview, dan versi developer. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Di video kali ini, saya cukup akan menggunakan yang sudah stabil dan ada di Microsoft Store. Karena di sini saya sudah pernah menginstallnya, maka di sini tinggal open saja. Tapi kalau kalian belum pernah, kalian harus install dulu. Oke, di sini kita tinggal open saja. Nah, seperti ini tampilannya. Mirip dengan command prompt dan power cell ya, yang biasa kalian gunakan. Tapi ini lebih powerful. Kenapa lebih powerful? Kita lihat di sini. Dia bisa menggunakan engine dari Windows Power Cell. Dan bisa juga menggunakan command prompt. Dengan membuat tab yang lainnya. Oke, di sini ini adalah profil-profilnya ya. Jadi profilnya yang pertama menggunakan power cell, menggunakan command prompt, Azure Cloud Cell, dan yang lainnya. Linux pun bisa di sini. Dijadikan profile. Nah, dia tinggal masuk ke dalam Windows System Linux-nya. Oke, seperti ini tampilannya cukup keren. Jadi kalian bisa menggunakan power cell ataupun command prompt dalam suatu aplikasi Windows Terminal ini. Tentunya dengan sintaks-sintaks yang sesuai ya. Power cell dengan sintaks-nya power cell, command prompt dengan sintaks-nya command prompt. Di sini ada shortcut-nya, kontrol он shift one, kontrol он shift two, three, four, five. Jadi kalian untuk membuka profil. Kalau kalian lihat di sini. Ini adalah profil-nya. dan yang bawah ini adalah menu tambahan seperti setting command palette dan di sini kalian juga bisa membuat atau mengkustomisasi konfigurasinya ketinggal dibuka saja yang settingnya atau dengan short key ya control shift koma, eh control koma untuk membuka settingannya kemudian ada command palette dengan control shift p nah ini ada command palette nya seperti command palette yang ada di visual studio code nah ini kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan default profil nya apa command prompt atau yang lainnya ini saya tetap akan menggunakan PowerShell kemudian default terminal application-nya tentu Windows Terminal saya tidak akan menggunakan lagi command prompt maupun PowerShell sebagai defaultnya jadi saya akan auto-show terminal ketika saya pilih atau membuka CLI apakah perlu dijalankan di sini kisah startup tinggal dihidupkan saja di sini banyak settingannya tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian oke di sini ada interaksi di sini kalian juga bisa setting untuk otomatis copy ketika dipilih ya iya tinggal diaktifkan saja jadi ketika kalian pilih itu akan otomatis copy eh eh tadi belum di save ya jadi eh ini tidak otomatis tercopy kemudian ada text formattingnya ada plantex, html, htf dan html dan htf karena saya lebih senang dengan plantex saya tetap akan menggunakan plantex ya oke di sini kalian bisa lihat-lihat lagi untuk settingannya berikutnya ada appearance di sini kalian bisa ganti-ganti temenya ya ada light atau dark kita coba dark seperti ini tampilannya dark eh ini juga akan menggunakan yang akrilik tapi dia butuh relaunch ya jadi kalian butuh close dulu kemudian nanti buka lagi dia akan eh seperti akrilik di eh headbarnya ya kita coba ya save ini kita close terlebih dahulu nah seperti ini ya ya seperti ada akrilik kaca agak tepes pandang oke eh di sini ada settingan-settingannya kalian bisa gunakan saja atau kalian bisa buka json file-nya ini ada banyak eh settingan-settingan untuk skema-skemanya background-nya apa segala macem ini berupa code untuk UI-nya bisa digunakan di menu settingnya oke eh satu lagi yang paling keren menurut saya itu adalah kalian bisa merename dan membuat color-nya ketika kalian sedang membuka eh banyak comment 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 prompt powersell gitu ya banyak prompt untuk kalian koneksikan ke production ke QA atau testing kemudian ke development ini kita kasih warna merah dan kita rename dengan production sehingga tidak boleh ada seperti comment untuk hapus update gitu ya hari di sini ada typo kalian juga bisa gunakan untuk development terus kalian bisa ganti warnanya menjadi warna hijau atau biru ini fitur yang menurut saya keren karena saya biasa buka atau membuka koneksi dari terminal untuk ke masing-masing environment kalian juga bisa split stepnya menjadi dua ini dengan step yang sama jadi kalian bisa bagi dua untuk tampilannya ini kalian juga bisa find yang sudah pernah kalian ketikan tinggal define saja ya seperti ini jadi text yang sudah muncul di layar ya di command line nya itu bisa dicari fitur-fitur ini cukup keren dan cukup membantu bagi kalian yang biasa bisa menggunakan command line interface atau CLI oke ini semua bisa kalian download di windows store ya ada windows terminal atau dari github nya oke oke kemudian saya akan coba membuat tampilannya menjadi lebih cantik lebih bagus kita akan gunakan oh my post kita akan coba implementasikan oh my post ke dalam windows terminal tadi ya kita get started kemudian disini ada pilih instalasinya kalian gunakan windows atau macOS atau linux bisa kalian tentukan untuk linux nya dia gunakan brew tinggal install saja kemudian untuk macOS disarankan menggunakan item 2 ya kalian download dulu item 2 ini seperti windows terminal ini juga sama bisa dikustomisasi kemudian untuk windows itu disarankan dengan windows terminal jadi karena tadi kita sudah install yang windows terminal sekarang kita next ke part berikutnya yaitu instalasi oh my post nya ini disini ada menggunakan winjet scoop atau manual kalian bisa download manual nah disini karena kita pakai power cell saya akan tunjukkan menggunakan winjet oke disini ya winjet seperti ini tampilan standar ya dari windows terminal nanti kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya menggunakan oh my post disini kita install dulu winjet nya oke disini sudah sudah pernah di install untuk winjet nya oh my post ya jendodo bler kalian juga bisa download dari microsoft ya ini bisa di klik aja langsung open microsoft store nah ini oke sama tinggal di install saja ini oke nah ini tampilannya akan seperti ini nanti tampilan defaultnya karena kita sudah install dari windows store ataupun melalui winjet kemudian untuk pad nya butuh di reload terminalnya jadi karena ketika kita install oh my post nya ini dia akan download dan install oh my post.exe kemudian latest times nya jadi butuh di reload kita coba close dulu untuk terminalnya kemudian kita open kembali oke jika kalian atau ada sintaks atau ada script yang harus dijalankan menggunakan administrator kalian harus buka terminal ini dalam mode administrator langkah berikutnya adalah install font nya tapi kalau untuk kalian yang lama atau sudah install ini dalam waktu yang lama dan ada update kalian bisa update dulu dengan menggunakan script ini winjet upgrade dwr dot oh my post min s winjet ini kalian bisa update disini tinggal bisa aja seperti biasa paste kemudian kalian bisa update oke disini tidak ada yang perlu di upgrade karena sudah latest dari versi oh my post nya oke selanjutnya kita install dulu font nya yang akan kita gunakan disini menggunakan nerd font font nya kalian bisa cari font-font yang lain bisa di download disini ada beberapa nerd font yang bisa kalian pilih atau menggunakan yang direkomendasikan oleh oh my post disini menggunakan meslo lgmnf ini bisa di download saja untuk filenya disini tinggal di klik saja oke saya sudah pernah install kita akan lihat di folder nya oke disini ada meslo yang sudah pernah saya install disini dan disini ini sudah selesai terdownload meslo nya kalian bisa juga gunakan yang lain dari nerd fonts jadi karena oh my post ini menggunakan font yang dikeluarkan dari nerd fonts ini usahakan kalian download dari situsnya nerd fonts atau kalian juga bisa menggunakan instalasi menggunakan CLI tapi dengan CLI ini kalian perlu administrator tidak semua CLI untuk install fontnya ini itu berjalan dengan baik disini oke kita contohkan saja ya kadang-kadang itu bisa tidak berhasil jadi saya sarankan paling saya sarankan itu download download saja file ttf nya disini kalau kalian buka yang tadi kita sudah download ini ada banyak file ttf nya meslo atau ada juga yang lainnya seperti jetbrains mono dan lain-lain tapi saya kan juga akan tunjukkan jika kalian menggunakan terminal seperti yang saya bilang kalian harus menggunakan admin untuk menjalankan ini karena akan menjadi error seperti ini nah you need to be admin to install a phone on windows so we need open to terminal as administrator ya oke ini sudah jalan sebagai administrator dia akan mengeluarkan list yang bisa di download pilih pilih disini ya kalian coba pilih saja salah satu tapi jika tidak bisa digunakan kalian harus download manual phone kemudian install disini kita coba untuk roboto ya coba untuk roboto coba kita cari juga disini apa roboto itu ada phone setelah sukses kita kita akan coba tambahkan juga profilenya tapi jika nanti ini tidak berhasil saya akan install ini manual ya disini contohnya adalah kalian tambahkan profile default ada tambahkan property font dan face nya ini kalian bisa buka profilenya menggunakan ctrl shift comma ctrl shift comma kalian akan membuka settings dot json ya disini bisa kalian lihat ada settings dot json oke kalian bisa lihat ada settings dot json disini kita akan cari profile default kemudian kita copy saja font dan property face nya seperti ini oke seperti ini ya di dalam profile default kemudian ada property font dan face disini contohnya menggunakan mesul lgm kita sesuaikan dengan yang tadi sudah kita download disini yang administrator ya ini ada roboto mono kita copy apakah berhasil atau tidak ya disini ya tidak terdaftar roboto mono nf kita coba hapus nf nya apakah bisa tetap tidak tidak terdaftar ya yang roboto mononya oke kita coba pakai bawaannya meslo ya oke sepertinya untuk yang meslo saya sudah pernah install disini coba kita lihat volt segler oke jika tidak bisa kalian bisa download manual font nya kemudian buka dan install tunggu hingga selesai nah ini harusnya sudah bisa digunakan oke seperti ini oke contoh lainnya disini saya ada font lainnya yaitu jetbrains sama tinggal install saja ttf nya dari situsnya nerfone ya jetbrains mono oke saya cari yang reguler saja kalau sudah ada ya sudah ada jetbrains mono maka dia cukup di replace saja sudah selesai terinstall dan dan close kemudian kita ganti dari sisi font nya setbrains mono oke kita lihat kita lihat apakah font nya tulisannya sama setbrains setbrains nah ini sudah berubah ya oke kita lihat langsung perbedaannya kita akan coba kembalikan ke miss loop c berubah ya font nya kemudian coba kita ganti dengan yang jetbrains kita save nah sudah berubah oke sampai disini font nya sudah berhasil terinstall kita sudah bisa menggunakan custom message font nya untuk windows terminal nya jadi kuncinya adalah samakan namanya kemudian berikan nf karena kodenya nerd phone ya atau nf itu harus ada oke seperti itu untuk yang robot tadi ya itu sepertinya gagal terinstall di tempat saya mungkin di tempat kalian bisa nah ini seperti ini ya dia tidak terdaftar si robot nya jadi saya harus install dulu dari ttf nya jadi kita tidak akan gunakan robot kita gunakan saja untuk yang jetbrains kemudian step selanjutnya adalah konfigur dari tem tema untuk use of my post nya jadi kita akan konfigurasi temanya untuk menggunakan my post oke disini ada list list temanya dan ada cara-caranya jadi sekarang kita coba buka saja untuk tema dari my post nya disini ada list nya sebenarnya disini ada default temenya berupa json atau bisa juga menggunakan tema-tema yang lainnya oke disini ada list dari temanya menggunakan ini tapi sebelum kita masuk ke tema disini kalian harus membuat dulu sebuah profile di power cell kalian gitu jika tidak ada profile nya kalian bisa buat dulu profile nya oke disini oh my post sorry oh my post itu sudah menyediakan sebuah script untuk melakukan pengecekan bahwa terminal yang sedang digunakan itu menggunakan engine apa contoh disini adalah power cell oke disini kita coba skip saja oke disini get shell ini untuk mendapatkan engine apa yang sedang kita gunakan ya oke kalau disini power cell dia akan mengembalikan power cell kalau kita buka dengan command prompt dia juga akan menggunakan command prompt middle terminal command prompt oke nah tinggal dipilih saja kalian ingin gunakan yang mana disini ada power cell cmd zsh bash fish new nah ini tinggal kalian pilih saja karena disini saya biasa menggunakan yang power cell ini lebih lebih mudah untuk membacanya sehingga kita akan menggunakan yang power cell ini kita tutup saja tinggal kita copy kemudian paste opet profile nah disini belum ada profile untuk power cell nya ya jadi kita perlu buat dulu file nya untuk profile yang akan kita gunakan nanti ini kita tinggal copy saja new item pad nya di dollar profile type file nya kemudian kita enter saja nah ini sudah terbuat ya dengan nama microsoft power cell profile .ps1 kita akan coba panggil lagi profile nya file nya sudah dibuat ya sudah terbentuk file nya kita lihat disini sama namanya dengan yang sudah kita buat tadi ini namanya yang sudah kita buat tadi windows microsoft power cell profile.ps1 sama ya dengan yang disini oke kemudian kita masukkan script ini ke dalam profile tadi ya tinggal kita paste saja kemudian kita save lalu kita restore profile nya ini restart profile nya oke disini kita ada error ya kita akan cek kenapa terjadi error oke ada error karena script nya tidak dikenali ya jadi ada policy yang tidak diizinkan oleh microsoft ya untuk kesini kita akan coba jalankan script ini salah copy oke karena tadi ada policy yang tidak diizinkan oleh profile nya jadi kalian harus menjalankan script ini ya set execution policy pasti remote sign oke sudah berhasil kita cek profile nya kemudian dia akan reload tema dari oh my post nya kalau kalian lihat disini sudah terbentuk kita akan coba dengan power cell yang lainnya ini sudah otomatis ya jadi ketika kalian buka ini sudah otomatis kalau untuk command prompt kita akan lihat ini command prompt nya belum ya karena tadi kita hanya menginstall ke dalam power cell oke jadi kalau kalian juga ingin mengintal di command prompt nya atau cmd kalian bisa menggunakan perintah yang seperti ini oke selanjutnya saya akan coba melihat times nya yang ada di oh my post ini kita akan buka disini hit post times nah disini ada banyak tema-tema yang sudah disediakan dan bisa di download sangat banyak ya list nya kalian bisa pilih salah satu kemudian download dia berupa file json download kemudian nanti diganti dengan ekspresi nya ya info ekspresi nya nanti kalian ganti oke yang kalian ganti itu di bagian tadi ya profile jadi untuk bagian burka dengan notepad nah ini bagian ini kalian ganti dengan yang kalian inginkan dia berupa file nya berupa json oke kita akan contohkan disini saya akan coba cari tema lain oke kita kita akan coba menggunakan cloud native azure sudah terdownload template json nya ini kita lihat ya ada di app data local program kemudian kita akan berubah konfigurasi nya copy contoh konfigurasi nya kemudian kita paste di file profile kalau tidak ada konfigurasi seperti ini konfig ya itu akan menggunakan default yaitu bawaannya si jendowler .wmp dan json kalau kalian gunakan konfig kalian akan menggunakan sesuai dengan yang kalian inginkan disini saya akan menggunakan si cloud native kita coba untuk buka si folder nya ya oke disini bisa kalian lihat ada banyak sekali template template bawaan yang sudah bisa dikatakan ya jadi saya ingin menggunakan cloud native azure kemudian kita ganti data local program my post times oke pastikan fat nya benar dengan lokasi fat nya oke jika sudah tinggal disimpan kemudian kita kembali kembali disini sudah berubah meskipun masih terdapat error ketika restart profil nya kita coba buka new terminal disini sudah berhasil default nya tampilannya sudah berubah kalian juga bisa gunakan tema-tema yang lainnya kita akan coba lagi tema yang lainnya karena tadi hanya contoh saya akan coba yang kucin lakukan hal yang sama copy nama template nya kemudian paste di dalam file profil nya save kemudian kita restart profil nya sudah berubah tapi memang ada expression yang tidak terbaca dengan baik dibandingkan dengan mode bawaan kita coba gunakan kembali konfigurasi default nya jika masih tidak berhasil bisa kita restart windows terminal nya seperti ini kadang memang butuh di plus terlebih dahulu untuk terminal nya ada kemungkinan powercell nya tidak mengenali script yang digunakan omiposh kita akan coba download powercell versi terbaru sebelumnya kita akan cek dulu versi yang sudah terinstall disini masih menggunakan versi 5 ya oke kita coba cek ke situsnya microsoft versi versi terbaru dari powercell sudah versi ke 7 disini kita tinggal download untuk powercell versi 7 nya kemudian kita akan install tinggal next saja sampai selesai disini powercell 7 nya sudah terinstall kita coba restart dulu windows terminal nya kita cek host nya masih dengan versi 5 ya kita pilih profile yang baru kita install powercell 7 dicek dulu untuk profile powercell yang ke 7 disini belum ada profil nya jadi kita lakukan langkah seperti sebelumnya ya kita install oh my post nya melalui widget untuk oh my post sudah pernah di install jadi kita skip berikutnya kita akan buat profile untuk powercell 7 nya kemudian implementasikan script ke dalam profile yang tadi kita buat save lalu restart kembali profile nya oke berhasil kita kita coba restart lagi berhasil sudah tidak ada error jadi memang script nya support untuk powercell yang terbaru selan selanjutnya saya akan menjadikan powercell 7 ini sebagai default oke saya save sudah sebagai default itu dia windows terminal dengan oh my post silahkan like subscribe share dan tekan tombol lonceng karena ini gratis sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati